1, 2, 3, 4 Mungkin lu jontor Halo, udahlah kau ngaku aja hei Enak deh jauh Biar cepet kelar kita nih Aku lagi main kripto jadi gak fokus kali begini Iya nih, ngaku aja ngaku Apa susahnya ngaku Aku udah ditungguin temen-temen mau mabar at-at nih Ngaku aja lah Ngaku aja cong Oh mohon maaf nih Ini kan masalahnya cetembok masih basah Terus ada ginian Terus hamba suruh ngaku gitu Bro, selangkangan gatel aja susah garuknya nih Gak nyampe Sini aku garukin Pergi lu omok Daripada gatel Biarin Aku profesional kok Masih susah aja lu Biar bibi hadap Ayolah Kagak Ya setan ginia gua masuk punya harga diri Berapa? 50 ribu Nah, deal Hehehe, ngapain lu? Balik lu sini Malah transaksi lu Setan gak ada akhlak Alah, sejak kapan setan punya akhlak? Gimana botak? Apa nih? Opening dulu dong 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Eh, sesh, 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 malah bercanda lu Jadi siapa nih yang ngotorin tembok woy? Untuk memecahkan kasus ini tidak perlu bit Nah ini nih, gue demen nih Langkah pertama adalah kumpulkan dulu semua yang berpotensi sebagai pelaku Hah, dia melupada Jangan ada yang gerak Kemudian cocokan waktu kejadian Ini kejadian kira-kira 15 menit yang lalu nih Siapa saja yang berada di tempat ini Siapa woy? Mending jujur dah Yah, gak ada yang mau ngaku om Wah gila sih lupa daya Gila, gila, gila Cara terakhir yang paling akurat adalah cocokan jejak dengan telapak pelakunya Dah, gak bisa ngelak lagi loh Cocokan telapak kalian masing-masing seperti ini Jika bentuk dan ukurannya sama bisa dipastikan di ala pelakunya Oh, mohon maaf Gak bisa jelasin sekali lagi Jadi masing-masing dalikarian harus meletakkan telapak tangan di sini seperti ini Jika bentuk dan ukurannya sama persis berarti di ala pelakunya Agak adol Nyet, woy, aku mau pamit? Hah? Aku mau pamit nih Oh, aku mau tidur nih Aku mau makan nih Aku mau nyuci baju Aku mau ngapain ya bang? Mana aku tahu? Ngapa jadi absen lo semua? Wah, kirain absen kita lagi pada mau ngapain? Ya, gue kira juga gitu Aku mau ngapain ya bang? Nyet, serius nyet, aku mau pamit nih Yaudah, sana pergi Tanyain kek pamit kemana? Pamit kemana? Ah, privasi Ngapain sih kamu nanya-nanya urusan orang? Lo yang nyuruh barusan? Aku mau jadi bajak laut nyet Bajak laut? Sama dia nih? Aku adalah popa isi bajak laut Popa isi pelaut? Ngapa jadi bajak laut? Aku ingin mencari harta karun one piece Ini orang tua mabok cimplukan apa ya? Aku ingin menjadi raja dangdut Raja bajak laut? Eh, lagian mau jadi bajak laut Emang sih itu udah ngumpulin kru? Udah, mana? Nih dia nih Buset dah, monyet doang sebiji bisa ngapain? Bisa apa kamu? Aku bisa makan pur lele? Tuh, ya bisa makan pur lele Nah, apa? Kahlian yang lebih spesifik mendukung kita berlayar? Aku bisa tidur matanya melek Yang lain, aku bisa kentut gak bunyi tapi tau-tau bau Yang lain, udah itu doang kahlian ku Wah, nih aku balikin Gak guna dia Semudah itu lu buang gua Aku dicampur genet Dasar lagi-lagi biadab Udah dapet yang enak terus dibuang Aku ternoda Apa dia? Lagi-lagi Lagian ngapa jadi bajak laut sih bang? Udah bener-bener jadi popesi pelaut Bajak laut bahaya bang Banyak musuhnya Tenang saja Aku akan mengalahkan mereka semua Dengan makan ini Aku bisa menjadi kuat Bayem Popai Nah, kebetulan ada brutus Popai Popai Nah, kebetulan ada olif Popai Gak apa olif juga lu, gibeng? Iya juga, ya Tapi gak apa-apalah, terlanjur Ah, iya udahlah, terlanjur Oh, jadi bisa kuat gitu Gara-gara makan bayam ya? Ini adalah bayam khusus yang bisa membuat aku kuat Tapi ntar kan di jalan musuhnya banyak Kan berabe juga bang Tenang saja Aku sudah menyiapkan stok bayam yang banyak Ah, ngapain? Harusnya kita yang nanya lu ngapain? Makan bang Kan udah bilang tadi di awal Aku mau pamit nih Oh, aku mau tidur nih Aku mau makan nih Ya, ngapa lu makan itu bayam? Iya, aku kan vegetarian bang Bukan Maksud gue Ah, ah, capek Sapi brengsek Apa sih? Kenapa lu tampol? Aku pun gak tahu bisa sekuat itu bang Tarik, tarik, tarik Yang bikin mainan Tamiya nyebar ke seluruh dunia nih Dua saudara ini nih Retsu dan Go Wih Iya, hari minggu gue nontonin lu pada di RCTI dulu Gila Gokil banget efek film kalian tuh Sampai jadi tren mainan Tamiya waktu itu Ya, begitulah Aku dengan sahabatku Sonic Saber Dan aku dengan sahabatku Magnum Blue Eh, eh, Magnum Saber Apaan tuh tadi? Apa? Yang lu masukin celana? Boong Puyo? Bukan Yang biru tadi? Iya, boong Puyo ku juga biru bang Bang Semalam habis gejek-gejek warga Hah, kok bisa? Ceritanya panjang bang Yang penting lu lupa tadi gue ngangkat apaan? Hehehe Hehehe Weh, weh, weh Kamu punya mobil-mobilan? Ini namanya Tamiya Bisa berubah jadi robot? Ini bukan transgender Transformer Bisa nembakin laser? Ini bukan translator Transformer Bisa ngomong? Ini bukan trans TV Transformer Makin jauh aja lu nyebutin yang lain Apa gue boleh pinjam? Boleh 500 ribu aja Kamu mau pinjam apa sih? Pinjam duit Hehehe Aku kira pinjam Tamiya Ayo dah, 500 ribu aja Minggu depan aku balikin Hehehe Buat bayar kos-kosan Lu kan tinggal sama gue Kagak ngekos Kos-kosannya pacar Hehehe Lu kan jomblo Gak punya pacar Pacarnya Saipul Hehehe Gak perlu bayarin Kalau pacarnya Saipul Hehehe Oh iya ya Nggak bagu yang repot Yaudah nggak jadi pinjam duit Apa sih? Lah, kemana Sonic Cyber? Hah? Apa kau siap? Aku akan mengalahkanmu dalam pertandingan ini Coba saja Ayo maju Sonic Cyber Serang dia! Garuda Eagle! Gak lah lagi Bukan gitu cara mainnya Hehehe Sonic Cyber Tamiya lo buat main Kras Hehehe Hehehe Jalan kaki dari Jepang Shhh Apa peduliku? Bentar ya Koya Ini kayaknya mesti gue tabokin dulu Dia sampai koma Baru mau kayaknya Yaudah aku mau Baiklah Aku Koya Marino Aku menantangmu bertarung krasgir Aku terima tantanganmu Koya cabai gurih-gurih nyoy Koya Marino Aku akan menggunakan Garuda Eagle Aku akan menggunakan Sonic Cyber Lo ngerti konsep battle krasgir gak sih? Ngerti? Apa? Balapan Balapan pala lo dipatok soang Aduh 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 Jelasin nih ya Koya jelasin nih Jelasin Ayo kita balapan Ngapa lo jadi ikutan? Ayo lah Aku main apa aja sama Hayu Main Tamiya Hayu Main Becekan Hayu Main Judy Hayu Eudin Harusnya lo kekeh Ngajakin orang main krasgir Kan lo karakter utamanya Jangan mainan yang ini Beda kartun Baiklah Ayo kita mainkan ini Itu juga beda kartun Ini? Itu juga beda Ini? Itu juga Udah lah aku gak mau main Apa-apa gak boleh Apa-apa gak boleh Makanya lo main krasgir Pake acara pundung lagi Udah lah pot Krasgir udah bungkus Anak laki sekarang mana seneng krasgir Mereka senengnya krasgoy Apaan tuh? Batang keras liatin pargoy Yaudah sini Garuda Eagle buat aku Hah? Apa kau bilang? Aku tak akan menyerahkan Garuda Eagle ini padamu Dia adalah temanku yang berharga Harganya 500 ribu Bayarnya Lo yang minta Gak apa gue yang bayar? Ayo mau gak nih? Hari Senin harga naik Taga Kenapa malah lo jual Udin? Sini-sini aku bilangin Animku kan udah gak ada Aku gak pernah syuting Krasgir udah gak tenar Fabrik gak ada yang produksi Aku gak dapet royalti Aku sekarang hidup jualan pop es Kenapa? Ya gak apa-apa Yang penting halal Aku butuh duit Bayar kontrakan nunggak 2 bulan Oh lu sekarang tinggal di kontrakan? Enggak Aku tinggal masih sama orang tua Terus siapa yang ngontrak? Enggak tau Lu mabok Aibon ya? Gue stres Biar krasgir tenar lagi Gimana kalau kamu ajarin aku main krasgir? Ide bagus nih Baiklah Pertama kenali dulu krasgir apa yang kau gunakan Garuda Eagle adalah tipe serangan dan kecepatan Senjata Garuda Eagle adalah bilah seperti pedang di depan Oke Teknik lemparan sangat penting dalam penggunaan Garuda Eagle Karena itu akan mempengaruhi kecepatan dan kekuatan serangannya Nih cara dia lempar Oh begitu Baiklah Pertama adalah posisi kuda-kuda Berputar-putar Lalu lempar ke depan Ini motor mogok kenapa ya? Siapa yang lempar ini? Nih dia nih Bukan aku Oh jadi kamu yang lempar ini tadi? Bukan om Swer bukan dah Lempar lagi dong Saya suka digituin Terima kasih telah menonton!